Intro Tahun ini pemerintah telah menentukan aturan mengenai penyesuaian pembatasan di bidang pajak penghasilan yang tertera pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 Dalam hal ini pelonggaran dan pembebasan keharusan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi dan pengusaha kecil yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Aturan Perpajakan atau HPP akan langsung berlaku Artinya kini masyarakat yang memiliki gaji di bawah 4,5 juta rupiah per bulan tidak dikenakan pajak dikarenakan berada di bawah batas penghasilan tak kena pajak Sementara pekerja dengan gaji 4,6 juta rupiah ke atas dikenakan pajak tiap tahunnya dengan bracket tarifnya yang paling rendah yakni 5% Regulasi tersebut untuk mengontrol pajak bagi para pedagang yang usahanya dikerjakan secara perorangan Namun di sisi lain, hal tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat terkait perpajakan bagi UMKM tersebut Sehingga melalui sarasehan yang diikuti oleh UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Diy ini harapannya mampu mengedukasi mereka agar semakin melek dalam dunia perpajakan di bidang usaha Saya kira menurut saya dengan pemahaman yang baik terkait dengan pajak itu akan mengangkat UMKM untuk yang lebih tinggi lagi Kan selama ini UMKM itu tidak paham tentang pajak Tidak tentang pajak, bagaimana caranya bayar pajak, berapa yang harus dibayar dan sebagainya tidak tahu Sehingga dengan sarasehan ini diharapkan mereka sudah tahu bahwa kalau sudah saatnya bayar pajak, ya bayar pajak Yang sudah saatnya mendapatkan NPWP, ya segera mendapatkan NPWP untuk menyelewakan kewajiban perpajakannya Namun hingga kini masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak karena masih adanya penyelewengan dana pajak Untuk itu pihaknya juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan kewajiban sebagai warga negara demi kepentingan pembangunan bangsa Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV